Halo 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 Jumpa lagi Dengan saya Lawo Oke vlog kali ini kita mau jemput ternak kita yang ada di kebun untuk dibawa pulang Untuk ternak kerbau ini ada dua ekor kita jemput pulang Untuk satu ekornya ini ada gisaran ukuran daging cek perkiraan cek mata Satu di angka 150 kg Satu 160 kg ini Oke kita lanjut bawa pulang kerbonya ke kandang kita Nanti sampai di kandang akan kita urus lagi ya Oke sampai di kandang Langsung saja kita siram air kita mandikan supaya dia enggak stres Air untuk ternak kerbau wajib Karena kalau enggak ada air dia enggak bisa normal untuk pertumbuhannya Jadi buat untuk penyegaran tubuh dan juga untuk menghilangkan stres Dan di kandang ini ada tiga ekor terbau dan satu agak kecil Untuk ukuran bobot daging 120-130 kg Dan semuanya harus kita mandikan ya Sebenarnya kalau kita punya kubangan atau kolam atau empang Lebih baik kerbaunya kita rendam di kolam ya Untuk berhari-hari Supaya suhu tubuhnya enggak panas Jadi karena kita enggak ada kolam empang atau tempat perendamannya Ya kita akali dengan menyeram atau memandikannya setiap hari Ini saja sekilas perawatan tentang kerbau Tahun lain waktu saya akan bagikan lagi cerita pengalaman saya Tentang beternak kerbau sapi dan kambing Dan apa sajalah tentang keseharian saya Oh ya di dalam kandang ini enggak ada enggak cuma kerbau saja Terutama yang saya pelihara untuk saat ini adalah sapi Ini sapi Bali Ini sekitaran udah hampir 1 tahun saya pelihara Waktu pelihara pertama waktu ambil duduknya Waktu itu berumur sekitaran 1 tahun 2 bulanan atau 1 tahun setengahan Jadi ini rencananya memang kita persiapkan untuk hari raya kurban Jadi sapi ini kita memeliharanya dalam kandang ini ada sebanyak 16 ekor sapi Semuanya jenis diantang Dengan umpannya hari ini kita beri umpan pakan batang jagung Oke sahabat ternak terima kasih yang udah mampir ke channel ini Silahkan yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar nanti saya jawab Nah yang minat di share ya silahkan di share Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Karena subscribe nya itu sangat penting sekali Pentingnya buat saya biar semangat dan betah terus Mengupdate memperbaharui video-video tentang keseharian ternak kebun dan sebagainya Oke dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!